assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengecek spesifikasi laptop kita yang pertama kita bisa kalian bisa buka penyimpanan yang ada di laptop kalian setelah itu kita pilih yang di specie di sini saya menggunakan Windows 8 mungkin jika berbeda Windows atau berbeda bahasa ini bukan di specie ya tulisinya terkadang ada yang bertulisan komputer kalian tinggal klik kanan aja lalu pilih yang properties nah setelah kalian klik klik disini ada spesifikasi dari Windows kita ya atau dari laptop kita di sini kalian bisa lihat saya menggunakan Windows 8 lalu RAM nya ada 4GB dan sistem tipenya tipe sistemnya ada 64bit nah biasanya di sini kalau kita ingin mengetahui beberapa sistem tipe kita untuk menginstall aplikasi jadi bisa menyesuaikannya ya kalau di sistem tipe ini kita 64bit maka aplikasi yang kalian download itu sesuai dengan ini yaitu 64bit nah bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang spesifikasi laptop kalian bisa tekan Windows plus R tekan bersamaan nah lalu akan muncul run begini kalian klik aja dxdiak tulisannya begini ya dxdiak biasa lalu klik Oke kita tunggu sebentar nah disini kita bisa lihat lebih spesifik lagi tentang spesifikasi laptop kita di sini ada namanya saya tulis nama admin ini waktu kita mengecek ya jamnya lalu di sini ada Windows Windows 8.1 Pro 64bit dan ada bahasa Indonesia di sini saya menggunakan laptop asar dan ada memory RAM 4GB nah selanjutnya di sini juga kita bisa melihat display nya jika ada display yang error maka di sini ada tulisannya ya nanti di sini ada tulisan no problem artinya aman tidak ada yang error lalu di render juga kalian bisa mengecek di sini no problem juga ada di sound sound1 sound2 dan ada input nah jika di sini tulisannya no problem maka artinya tidak ada ya tidak ada masalah di hardware kita nah untuk kalian yang ingin mengecek kapasitas harddisk maka kalian tinggal klik kanan yang disk PC atau komputer tadi lalu komputer tadi lalu pilih yang manage ya tadi kan properties sekalian pilih manage selanjutnya kalian pilih yang stroke sini ya Nah yang sebelumnya ini begini kalian klik aja tanda panahnya nah maka pilih selanjutnya pilih yang disk management nah disini ada kita bisa melihat kapasitas kapasitas harddisk atau penyimpanan yang ada di laptop kita di sini saya menggunakan dua dua penyimpanan yang yang pertama ada SSD dan yang kedua ada harddisk ya makanya disini ada di 0 dan di satu habis 0 atau SD saya yaitu berkapasitas 111 giga atau bisa dikenalkan 100 giga ya di sini juga saya menggunakan harddisk harisnya 931 giga atau hampir satu tera ya jika kalian bisa mengecek kapasitas harddisk kalian sendiri dan jika di laptop kalian hanya terdapat satu harddisk maka nanti di sini hanya ada satu ya yang ada tulisan online ini tandanya yang aktif di laptop atau di komputer kita Nah untuk kalian yang masih bingung silahkan kalian tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan kalian tuliskan di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya